Intro Waalaikumsalam Baik dengan siapa dimana Dengan Ahmad di Aceh Dengan sahabat Ahmad di Aceh Baik kita bersolot lebih dahulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Baik silahkan langsung pada bu ya Apa punya mau tanya Mungkin ini agak keluar dari topik Pembahasan tentang keluarga dikit ya bu ya Selama ini kan Selama ini kan kita dengar di televisi Banyak yang menceritakan Tentang mati suri Apakah mati suri itu beneran ada Atau kayaknya Mohon penjelasannya bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mati suri ditinjau dari sekian Fikih barangkali Kalau ada orang Terbukti dia mati Maka dia wajib dimandi dan disolati Kalau ternyata dia bangun lagi Ya orang hidup Kalau mati lagi ya dimandikan dan disolati Begitu fikirnya Jadi dalam fikirnya begitu Orang mati Terus kalau ketika dia hidup Mohon maaf ya Ketika dia hidup Apakah kewajiban yang ditinggalkan dari sholat Wajib dikodoh atau tidak Maka ini adalah Seperti halnya orang sudah hilang akal semuanya Yang tidak bisa mengingat dan sebagainya Kan ada perbedaan antara orang tidur Kemudian orang hilang akal seperti karena Gila Gila dan sebagainya Dan itu tergolong yang seperti itu Karena para hilangnya akal total Tapi kan diizinkan Kalau seandainya dia mengkodoh Hal-hal yang demikian itu adalah Sah-sah saja Akan tapi Dari situasi fikir bahwasannya Kalau ada orang mati Ini kita tinjau Gila-gila matinya itu Dia waktu mati ya dihubungi mati Kalau ternyata hidup lagi Itu secara fikir seandainya Orang lama fikir itu berandai-andai Akan tapi Apakah benar kenyataan mati suri Kita waktu bertanya kepada Ya Allah alam medis Dokter pun kadang juga fikir Perbeda diantara mereka Itu sebenarnya bukan mati hanya Apa Jeddah jantungnya lama atau apa gitu Jadi ada yang mengatakan begitu Jadi kalau medis Tanyakan kepada medisnya Kalau Anda bertanya dari sisi fikir Ya kalau waktu dia meninggal Dia berlakukan sebagai orang mening Meninggal Solati dan sebagainya Takutnya solati lengkap semuanya Bangun lagi Ya kalau bangun lagi Tidak bisa dikubung Dia hidup kok Seperti itu Ada pun masalah Dari saja Apakah ada Tidak ada orang mati dua kali Itu dia ada Jadi kalau orang mati Sudah mah Mati Mati Tadi kok fikir itu Menduga Masalah fikir tadi Yang disampaikan Karena orang menduga Dia sudah Mati Maka dia tersolati Eh ternyata belum Mati Dia bangun lagi Jadi mati ya sekali Sudah Setelah dia meninggal Dia akan berurusan Dengan amalnya Dengan malaikat Mengkarnakir Semacam itu Kalau ternyata Bangun lagi Berarti dia belum Mati Masalah jantungan Allah bisa saja Menjadikan Ashabul kahfi itu Sampai bertahun-tahun kok Mungkin sekali Yang demikian itu Seperti orang tertidur Belama-lama Bisa jadi Semacam itu Jadi secara syariat Mati ya sekali Mati ya sudah Sekali Kalau ternyata orang hidup lagi Yang dihukumnya dia belum Mati Kalau ternyata mati lagi Dianggap mati Kalau ternyata hidup lagi Dianggap ya Belum Dianggap hidup lagi Belum Mati Matinya sekali Nanti Nanti baru ada kebangkitan lagi Nanti Setelah ditubkan trompet Nanti Akan bangkit lagi Seperti itu Tapi kan kadang Sering kita mendengar Kisahnya itu Enggak berhenti di situ Artinya Enggak ada Sekedar mati Terus hidup Enggak Tapi nanti Kadang disitu Ada kelanjutan Karena memang Ada memang Kadang hidup Ketika masih Sebelum prosesi Pemakaman Ada yang katanya Pernah Sudah dikuburkan Sambahkan sampai Berhari-hari Tiba-tiba Ternyata hidup lagi Sehingga Akhirnya disitu Menceritakan Pengalaman dia Ketika dia mati Yang dikatakan Dia bertemu malaikat Dan sebagainya Hal-hal seperti itu Bagaimana Syariat sudah jelas Enggak ada yang demikian itu Kalau belum mati Agar ada malaikat Enggak ada Malaikat memang bisa dibohongi Tuh Muda perintah dari Allah Menjalankan itu semuanya Enggak ada yang demikian itu Bagaimana Kalau orang cerita Malaikat salah Malaikat salah Aduh diralat Ini enggak ada Ya sudah Kalau mati Urusan dengan Berarti itu belum mati Dia Apa enggak termasuk Minbabil Mungkin karoma Atau apa itu Enggak ada Kalau karoma Ya orang soleh Ada tanda-tandanya Tiba-tiba dia Pejam sesaat Melihat itu semuanya Bukan berarti dia mati juga Jadi kalau sudah mati Dia punya urusan dengan Dengan alam barzah Dan begitu Rumah perambung kita Alam dunia Barukah Alam barzah Alam penantian Menuju akal-akhiran Disana akan menemukan Seperti yang ditemui Orang meninggal Enggak ada bangun lagi Itu kan kisah yang Di Di Cerita-cerita Kisah-kisah Kayaknya Kisah islami Ada suatu ketika judulnya Akhirnya aku semakin Aku percaya dengan Siksa kubur Ceritanya apa Rupanya dia sembunyi Di dalam kubur Rupanya malaikat datang Ini kan malaikat dibohongi Dia masuk dalam kubur Terutangnya Karena ketakutan Rupanya apa Ditandangi oleh malah Setelah itu keluar dari kubur Saya percaya kepada Alam kubur Dari mana bohong Memang malaikat ketibu Aneh Ada malaikat tertibu Dan kalau berarti Kalau misal Ada orang yang seperti itu Menceritakan Apalagi kita Kita katakan itu sebagai dustan Kita menyakiti Orang lain juga Pelan-pelan lah Mungkin dia orang akalnya Memang rendah Lemah dan sebagainya Ya diingatkan Bahasanya gak ada yang semacam itu Dan gak perlu Ngomong semacam itu Kalau bab karomah Urusan dia dengan Dengan Allah Gak usah pamer Semacam itu Jadi intinya Tidak ada secara Secara aturan agama Bahasanya Kalau orang meninggal dunia Dia akan berusaha dengan Dengan malaikat Dan amalnya Gak ada istilahnya Kemudian bangun lagi Gak ada Kemudian ada bab ul karomah Tidak begitu bunyinya Bab ul karomah Seperti Saidina Musa melihat orang sholat Dan sebagainya Di dalam kubur Itu adalah bukan karena Bukan karena orang itu hidup lagi Dia diberi oleh Allah Kemuliaan Sholat di dalam kuburnya Dia menikmati dengan itu Dan itu bukan dengan taklid Bukan sebagai bahan kewajiban Hal yang semacam itu Terjadi Kemudian Karena dia adalah Menolong orang Akhirnya apa? Diberi oleh Allah Setelah meninggal dunia Apa? Kesenangannya itu Dihujudkan lagi Sehingga ada orang Merasa ditolong oleh Sifulan dan fulan Itu gak mustahil loh ya Karena bab karomah Jadi dia diberi oleh Allah Keistimewaan Setelah meninggal Dia bisa menolong orang hidup Bisa jadi Dan kisahnya juga Dimulai dari Baginda Nabi SAW Waktu Isra'i Me'rat Bagaimana berdiskusi Dengan para Nabi Islam Semoga padahal meninggal Kan begitu Itu adalah moji Tapi kalau semua orang Ngaku begitu Kan repot Nanti Waduh semalam Ketemu ini Rumahnya tidak ada dulu Kalau bab karomah Adalah Tandanya orang soleh Tendang-tendang Dengan kebaikan Dan sebagainya Seperti itu Baik ya subhanallah Terima kasih Bersiap jawabannya Dan kepada Sahabat Ahmad Dari Aceh Semoga bisa memahami Yang memahami Yang saya sampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih